Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Bang Jaya akan membacakan saat teduh Sabtu 20 April 2024. Renungan kita pada hari ini ditulis oleh Navamani Peter dari Karnataka, India. Dengan judul, Kekuatan Garam. Dan bacaan kita diambil dari Kolose 4 ayat 2-6. Saya bacakan dari terjemahan baru edisi 2 begini. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu, berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa juga lah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Keluarga-keluarga di lingkungan sekitar gereja merupakan bagian dari kelompok persekutuan wilayah. Kami bertemu tiap bulan untuk belajar Alkitab, berdoa, dan membahas kesejahteraan keluarga kami. Kegiatan itu menjadi waktu bersekutu dan membangun komunitas. Kami selalu membawa makanan untuk dimakan bersama. Satu kali, aku membuat kari ayam untuk makan malam kami. Aku mengharapkan pujian untuk masakanku itu. Namun tak seorang pun yang berkomentar. Akhirnya aku bertanya, apakah mereka suka hidangan itu? Mereka berpandangan tanpa berkata-kata. Penasaran, aku mengambil sendok dan mencicipi makananku. Ternyata rasanya hambar. Aku lupa memberi garam. Aku teringat perkataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Selain dibuang dan diinjak orang. Sebagai garam dunia, kita bertugas mempertahankan semua yang baik dan adil di dunia ini dengan cara menciptakan dan memelihara perdamaian. Sama seperti garam menambah rasa pada makanan, sebagai rekan sekerja Allah, kita orang Kristen dapat membawa cinta, kebaikan, dan kasih kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, kita mencerminkan kasih dan terang Tuhan di dunia. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini terambil dari Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan yaitu Tuhan memanggilku untuk menyatakan kasih Allah dan menjadi terang Allah kepada dunia. Doa syafat kita hari ini adalah untuk para tetangga. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh. Untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan pengasih, kami rindu melayani Engkau. Tolong kami menciptakan lingkungan yang adil dan damai, serta mencerminkan belas kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011. Telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen, PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922. Telepon 021-390-1208. Tuhan memberkati.